Untuk merawat wajah secara alami tanpa mengeluarkan modal Halo, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tips ke kalian Untuk merawat wajah secara alami tanpa mengeluarkan modal Nah, jadi buat kalian yang penasaran Dan buat kalian yang ingin tau kalian wajib banget tonton video ini sampai habis Dan jangan di skip-skip Dan jangan lupa untuk support terus channelnya Erika Nugah Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Dan nyalain tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Jadi teman-teman, baiklah di video kali ini aku bakalan memanfaatkan Sesuatu yang mungkin biasa kita buang Dan ini bakalan dijadiin untuk wajah yang pastinya sangat banyak banget manfaatnya Nah, jadi buat kalian yang penasaran, kalian wajib banget Stay tune Nah, jadi teman-teman di video kali ini aku bakalan memanfaatkan Air beras, air bekas cucian beras yang biasa kita buang Dan ini bakalan kita jadiin sebagai masker Ataupun sebagai manfaat yang bisa membuat kulit wajah menjadi cerah Dan menghilangkan flek-flek hitam Jadi, untuk cara yang pertama kali itu Kalian siapin dulu beras Lalu yang kedua, tinggal kalian siapkan air Dan disini aku menggunakan air es Karena biar memberi efek segar pada saat dijadiin masker pada wajah Nah, jadi untuk buatnya itu gampang banget Kalian tinggal tuangin air Kedalam gelas yang telah kalian sediain berasnya Kurang lebih kayak gini Nah, jadi teman-teman ini tuh tinggal kita aduk-aduk aja kayak gini Nah, setelah itu tinggal kita diemin dulu Kurang lebih sekisaran 2-3 menitan Dan jangan lupa kalian siapin kapas Jadi, kapas ini fungsinya ketika ini sudah didiamin kurang lebih selama 2-3 menit Lalu kapasnya bakalan kita celupin ke dalam gelas ini Dan bakalan langsung kita tempelin ataupun usapin ke wajah Nah, setelah kalian diemin selama 2-3 menitan Lalu kapasnya tinggal kita celupin aja ke dalam air beras yang telah didiamin tadi Nah, lalu ini itu tinggal kita usapin ke wajah secara perlahan Dengan gerakan memutar ke atas ya teman-teman Ini tuh fungsinya biar wajah kita nggak kendur Nah, teman-teman ini tuh padahal aku udah mencuci wajah Tetapi masih ada kotoran kayak gini Ini tinggal kita usapin lagi aja dengan gerakan memutar Nah, teman-teman setelah diusapin merata kayak gini Ini tuh tinggal kita tunggu hingga dekering Lalu selanjutnya bakalan kita bilas Jadi teman-teman, air beras penuh dengan vitamin, mineral, dan asam amino Yang penting untuk rambut dan kulit Jadi, air cucian beras mengandung berbagai nutrisi Termasuk asam ferulic, antioksidan, dan allan tonin Yang mengandung sifat anti-inflamasi yaitu peradangan Dan untuk manfaatnya sendiri, air beras bisa meringankan masalah kulit Seperti jerawat, mencerahkan kulit, meredakan merasa sakit Akibat terbakar sinar matahari, meredakan iritasi, dan bisa juga untuk mengecilkan poli-poli Jadi, siapa sih teman-teman yang menduga ketika air yang biasa kita buang Ini tuh bisa bermanfaat untuk wajah Nah, jadi mungkin buat kalian yang sebelumnya belum tahu Kalian sekarang udah pasti tahu manfaat air beras itu sendiri apa Jadi, dari beberapa yang aku sebutin tadi Itu hanya sebagiannya, teman-teman Jadi, air beras ini itu sebenarnya manfaatnya itu benar-benar banyak banget Dan selain itu, air beras ini juga termasuk salah satu alami untuk kesehatan wajah Jadi, kalau misalkan kita menggunakan bahan-bahan alami untuk wajah Yang pastinya tidak akan ada efek samping yang berlebih Jadi, ini tuh aman banget Dipakai untuk usia remaja sampai dewasa Nah, teman-teman, kebetulan ini tuh udah kering di wajah aku air berasnya Kenapa nggak terlalu kelihatan banget Sebab air berasnya aku rendam nggak terlalu lama Jadi, dia tuh sebaiknya direndam lumayan agak lama Lalu didiemin sekisaran beberapa jam Lalu selanjutnya bakalan dipakai Itu sebenarnya kalau misalkan kita mau jadiin sebagai luluran wajah Tetapi, kali ini aku hanya dijadikan sebagai masker wajah Nah, setelah dia kering kayak gini Ini tuh bakalan aku cuci Jadi, kalian wajib banget Stay tune! Nah, teman-teman, jadi ini tuh after setelah aku menggunakan air beras sebagai masker di wajah Untuk bifora tadi bisa kalian lihat di menit awal Dan ini after di menit akhir Jadi, teman-teman, kalau misalkan kita menggunakannya secara rutin Maka dia akan kelihatan banget hasilnya secara maksimal Jadi, buat kalian yang ingin mendapatkan wajah sehat, bersih dan natural Kalian wajib banget gunainya secara rutin ya, teman-teman Dan minimal 2-3 kali dalam 1 minggu Maka hasilnya bakalan kelihatan banget dan natural banget untuk wajah kalian Serta, ini tuh manfaatnya juga bagus banget buat kalian yang memiliki flag-flag hitam Karena air beras ini juga dapat menghilangkan flag-flag hitam pada wajah kalian Kalau misalkan kalian menggunakannya secara rutin Nah, mungkin sekian dulu videonya Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis Jangan lupa untuk support terus channelnya Erika Nurrah Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Dan nyalain tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke, see you next video, bye-bye Sampai jumpa